Dua pencuri spesialis sepeda motor terekam kamera CCTV saat melakukan aksi kejahatannya di area parkir rumah sakit TNI Angkatan Lauti Medan Pelawan Sumatera Utara. Berkat rekaman CCTV itu, polisi berhasil menangkap keduanya kurang dari 1x24 jam. Satu di antara dua tersangka terpaksa ditembak polisi pada bagian kaki karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Dua pencuri sepeda motor ini terekam kamera CCTV saat akan merampas sepeda motor yang terparkir di area rumah sakit TNI Angkatan Lauti Medan Pelawan Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV ini, unit reskrim polsek pelawan pun langsung memburu pelaku. Tidak butuh waktu lama bagi polisi menangkap para pelaku. Satu dari dua pelaku pun terpaksa ditembak polisi di bagian kaki karena berusaha untuk melarikan diri saat akan ditangkap. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita satu unit kendaraan bermotor yang diduga hasil curian. Mereka mencuri sepeda motor kemudian dengan cara berusaha stang. Setelah diusaha stangnya, kemudian lantas, kemudian dibawa oleh si pelaku. Pelaku melarikan diri, personir dari polisi pelawan dalam tipe 1.5.4 jam menangkap para pelaku karena sudah ada CCTV ketunjuk dan kemudian tertangkap. Kemudian kita kembangkan kepada ini seluai dan juga saat ini sedang kita proses. Diketahui lebih lanjut, salah seorang pelaku merupakan residivis dengan kasus rupa. Keduanya kini terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Medan Belawan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Nusantara TV melaporkan.